Intro Untuk mewujudkan target lifting minyak, Komisi 7 DPR RI menegaskan harus ada lompatan besar yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menyampaikan Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sekitar 1 juta barel per hari di tahun 2030 mendatang Berkaca dari target tersebut, Sartono menilai dibutuhkan perubahan yang signifikan di tubuh Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas Sartono menyebutkan salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan fiskal terkait SKK Migas Ini harus ada suatu ikhtiar ya, lompatan gitu Bagaimana menemukan cadangan-cadangan baru? Nah, harus ada kebijakan-kebijakan fiskal gitu yang menarik misalnya Karena ini kan investasi jangka panjang dan memerlukan biaya yang tinggi Sartono menyampaikan saat ini stok minyak dan gas bumi negara dalam kondisi menipis Selain itu, tidak adanya cadangan ladang baru dinilai perlu diantisipasi agar tidak menyulitkan Indonesia di masa mendatang Harus ada undang-undang migas yang mengikat gitu Juga di dalam hal ini ada SKK Migas yang juga belum ada undang-undangnya atau payung hukum yang kuat gitu Ini instrumen-instrumen ini harus diperkuat Sartono menegaskan Komisi 7 akan terus mendorong dan mempercepat upaya pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan minyak dan gas di masa mendatang Elisa dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!